Kisah para Rasul Pasal 12 Yaakobus dibunuh dan Petrus ditangkap oleh Herodes. Pada masa itu, Raja Herodes mulai menangkap beberapa orang yang menjadi anggota jemaat dan berniat untuk menyiksa mereka. Bahkan ia telah memerintahkan membunuh Yaakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika Herodes melihat bahwa tindakannya itu menyenangkan hati orang-orang Yahudi, maka ia melanjutkan dengan menangkap Petrus. Hal ini terjadi selama Hari Raya Roti tidak beragi. Ia menangkap Petrus dan memasukkannya ke dalam penjara. Di sana, Petrus dijaga oleh 16 prajurit yang dibagi menjadi 4 regu. Setelah Hari Raya Pasca, Herodes berencana membawa Petrus ke persidangan. Maka Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan sungguh-sungguh berdoa untuk Petrus. Malaikat Tuhan melepaskan Petrus dari penjara. Pada malam sebelum dihadapkan kepada persidangan, Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Ia diikat dengan dua rantai dan para penjaga lain mengawasi di depan pintu penjara. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di sana dan ruangan itu bersinar dengan terang. Kemudian malaikat menempuk Petrus dan membangunkannya sambil berkata, Cepatlah bangun. Kemudian rantai-rantai itu terlepas dari tangan Petrus. Malaikat itu berkata lagi, Pakailah ikat pinggang dan sandalmu. Dan Petrus melakukannya. Kemudian malaikat itu berkata, Pakailah jubahmu dan ikutlah aku. Kemudian Petrus mengikut malaikat itu keluar dari penjara. Sebenarnya Petrus tidak tahu bahwa yang dilakukan malaikat itu benar-benar terjadi karena ia mengira ia sedang dalam suatu penglihatan. Setelah melewati pengawal pertama dan kedua, mereka sampai di gerbang besi menuju ke kota. Gerbang besi itu terbuka dengan sendirinya untuk mereka. Setelah melewati gerbang itu dan sampai di ujung jalan, tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Ketika Petrus sadar, ia berkata, Sekarang aku tahu bahwa Tuhan benar-benar mengutus malaikatnya untuk melepaskan aku dari tangan Herodes dan dari semua kesulitan yang orang Yahudi rencanakan kepadaku. Setelah menyadari hal itu, Petrus pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang juga disebut Markus. Di sana sedang ada banyak orang berkumpul dan berdoa. Ketika Petrus mengetuk pintu gerbang, seorang pelayan perempuan bernama Rode datang untuk membukakan pintu. Ketika Rode mengenali suara Petrus, ia sangat senang sampai lupa membukakan pintu. Rode malah berlari ke dalam dan berkata kepada orang-orang yang berkumpul itu bahwa Petrus ada di depan pintu. Orang-orang itu berkata kepada Rode, Kamu mengigau. Tetapi Rode terus mengatakan bahwa yang ia katakan benar. Jadi mereka berkata, Itu pasti malaikatnya Petrus. Tetapi Petrus terus menerus mengetuk pintu. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat Petrus dan terheran-heran. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya agar mereka diam. Ia menjelaskan kepada mereka bagaimana Tuhan telah membawanya keluar dari penjara. Kemudian ia berkata kepada mereka, Ceritakan hal ini kepada Yaakobus dan saudara-saudara yang lain. Sesudah itu, Petrus pergi ke tempat lain. Keesokan harinya terjadilah kepanikan besar di antara para prajurit. Mereka semua bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi kepada Petrus. Kematian Herodes Agripa Herodes menyuruh orang mencari Petrus ke semua tempat, tetapi tidak menemukannya. Maka ia memeriksa para prajurit yang bertugas menjaga Petrus. Kemudian memerintahkan supaya para prajurit itu dibunuh. Setelah itu, Herodes pergi dari wilayah Judea ke kota Kaisaria dan tinggal di sana untuk sementara. Herodes sangat marah terhadap orang-orang di kota Tirus dan Sidon. Tetapi, kota-kota ini membutuhkan pasokan makanan dari negaranya. Setelah berhasil membujuk Blastus, pelayan pribadi raja, mereka datang menghadap Herodes dan memohon untuk berdamai karena wilayah mereka mendapat pasokan makanan dari wilayah Herodes. Pada hari yang telah mereka sepakati, Herodes memakai baju kerajaan yang indah. Ia duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Rakyat yang mendengar pidatonya berteriak, Ini adalah suara dewa, bukan suara manusia. Saat itu juga, malaikat Tuhan menampar dia karena ia tidak memberikan kemuliaan kepada Allah. Ia dimakan cacing-cacing dan mati. Tetapi firman Allah semakin menyebar dan menjangkau kelebih banyak orang. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka di kota Yerusalem, Barnabas dan Saulus kembali ke kota Antioquia dengan mengajak Yohanes yang juga dikenal dengan nama Markus.